Musik Usai memasang tarup kemudian dilaksanakan prosesi siraman. Kata siraman berasal dari kata siram yang berarti mandi. Siraman mengandung arti memandikan calon pengantin yang disertai dengan niat membersihkan diri agar menjadi bersih dan suci lahir batin. Siraman itu bermakna membersihkan jiwa raga lahir dan batin untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang dianggap merupakan kehidupan yang sakral dan suci. Ubo rampe yang harus disiapkan berupa air bunga setaman, yaitu air yang diambil dari tujuh sumber mata air yang ditaburi bunga setaman yang terdiri dari mawar, melati, dan kenanga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Upacara siraman akan dimulai dengan upacara ngeracek Tirto Perwito Sari, Noto Lemek Palenggahan, Ngintun Toyo dari pihak pengantin putri ke pihak pengantin putra. Kemudian upacara sungkeman atau ngabekten untuk calon pengantin. Kemudian upacara siraman dimulai dari ayah, ibu, dan sesepuh-sesepuh yang telah dipilih untuk memberikan doa restunya. Kemudian diakhiri dengan muloni, mecah pamor, potong rikmo, dan kemudian dilanjutkan dengan membuat cengkorongan pais. Sebelum dilakukan prosesi siraman, calon pengantin putri melakukan sungkeman kepada orang tua. Sungkeman ini dilakukan agar anak selalu berbakti dan hormat kepada orang tua. Usai melakukan sungkeman kemudian dilakukan prosesi siraman. Orang tua calon pengantin putri mengawali menyiram calon pengantin putri dengan air yang telah ditaburi bunga siraman. Pada saat mengguyur diiringi doa yang diucapkan dalam hati. Saat mengguyur sambil menggosokkan konyoh moncowarno dan landa merang, kemudian diakhiri dengan guyuran tiga kali. Upacara siraman biasanya dilakukan oleh para penis sepup atau orang-orang yang telah tua dan dituakan. Terutama orang yang telah mempunyai cucu atau setidak-tidaknya orang tua yang telah berputra dan mempunyai budi perilaku yang dapat dijadikan teladan karena akan diminta berkahnya. Untuk upacara siraman, sebetulnya jumlah orang yang memandikan tidak dibatasi. Semakin banyak, semakin baik, asal jumlahnya ganjil. Namun untuk menjaga agar calon pengantin tidak kedinginan, maka jumlah orang yang akan memandikan ditetapkan fitu atau tujuh orang yang berarti fitulungan. Setelah semua orang tua menyiram calon pengantin putri, kemudian menuangkan air kendi untuk membersihkan wajah, telinga, leher, tangan, dan kaki. Masing-masing dilakukan tiga kali. Setelah air kendi habis dan kendi kosongnya dipecahkan ke lantai. Terima kasih telah menonton! Ini pernikahan Indonesia dengan London. Oleh karena itu memang Ibu Delia ingin sekali memperkenalkan upacara adat ini kepada tamu-tamunya dari London. Terima kasih telah menonton! And it means all wonderful and auspicious meaning that we have in Latin. It is something that we treasure. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!